Intro Maria Ozawa atau Miyabi adalah nama yang sangat terkenal di Indonesia. Dia adalah model, artis, dan mantan bintang film panas kelahiran Jepang. Pada 2010, perempuan kelahiran Hokkaido berusia 33 tahun tersebut memutuskan mundur dari industri film dewasa. Sebelum lanjut alangkah, baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya. Namun, namanya masih tetap melekat di benak banyak orang Indonesia. Nah, saat ini, Miyabi menetap di Manila, Filipina. Dia diwartakan menjalin hubungan asmara dengan koki selebriti Filipina Jose Sarasola. Petang ini, tanggal 26 November, Miyabi hadir ke Rizal Memorial Stadium, menyaksikan laga perdana timnas U22 Indonesia di SEA Games 2019. Mengawali perjuang di grup B, timnas muda menghadapi lawan tangguh Thailand U22. Miyabi datang dengan memakai jersi tim nasional Indonesia. Dia duduk di tribun, membaur dengan supporter dan wartawan. Kedatangan Miyabi memang menarik perhatian penonton. Banyak yang mengajak dia berfoto bareng. Selain itu, perempuan bertinggi 162 cm itu juga sempat mengibarkan bendera merah putih. Miyabi hadir dalam kapasitas sebagai brand ambasador sebuah situs bernama Empospor. Saya memprediksi Indonesia menang 2-0, ujarnya. Miyabi tak mendukung Indonesia sampai selesai. Waktu turun minum, dia memutuskan pulang. Waktu itu, Garuda Muda unggul cepat melalui gol Ege Maulana Fikri pada menit keempat. Dan ternyata tebakan Miyabi benar. Pada akhir pertandingan, Indonesia menang 2-0. Gol tambahan timnas disumbangkan Winger Persebaya Surabaya Osvaldo Hai 4 menit sebelum waktu normal berakhir. Bagi saya, Indonesia ini adalah negara yang spesial. Supporternya fanatik, ucap Miyabi. Saya akan datang lagi pada pertandingan Indonesia berikutnya, melawan Singapura, tanggal 28 November, tambahnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video kami.